Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi di video kali ini Aku bakal share langkah-langkah edit foto ala aku Di aplikasi yang bisa kalian unduh di smartphone kalian Nah jika kalian yang hobi banget foto-foto di kamera hp Tapi hasilnya kurang sesuai dengan yang kalian mau Ataupun hasil warna fotonya kurang tajam ya warnanya Nah kalian bisa buat lebih kece lagi Dengan menggunakan aplikasi edit warna atau efek Nah nama aplikasinya yaitu Lightroom ya Aplikasi ini memang banyak dipakai anak-anak jaman sekarang Dan tentunya banyak dipakai sama selebgram guys Tergantung kita mengeditnya Dan hasilnya juga dijamin bagus dibanding foto tanpa diedit Nah so langsung aja kita ke langkah pertama Ini aku udah download aplikasi Lightroomnya Nah setelah itu kita langsung klik Tombol di sebelah kanan bawah ya Tombol tambah foto ini Nah kita langsung pilih foto mana yang mau kita edit Dan nanti akan muncul di folder semua foto Kita langsung klik aja Nah di video yang pertama ini aku bakal ngasih tau Langkah-langkah mengedit warna di outdoor ya Foto outdoor Karena kita bisa edit warna view yang ada di foto guys Nah nanti di video yang kedua aku bakal ngasih tau juga Gimana caranya edit warna atau edit efek foto kita yang indoor Oke nah ini banyak sekali fitur yang disediakan oleh Lightroom ya guys Ini tentunya fitur-fitur edit warna dan edit efek lainnya Cuman karena aku biasanya menggunakan hanya dua fitur saja yaitu fitur cahaya dan warna Karena menurut aku fitur ini yang sangat membuat foto kita terlihat signifikan bedanya sama foto kita yang sebelum diedit Nah kita langsung aja ke edit warna ya guys Nah disini bisa dilihat ya foto aku ini backlight Jadi cahaya wajahnya tidak terlalu terlihat Karena memang cuacanya saat aku mengambil foto ini sedang mendung guys Nah kita langsung aja Kita bisa buat cahaya wajahnya lebih terang lagi guys Nah cahaya di bagian wajahnya seperti ini Kontrasnya juga bisa kita atur Nah untuk highlightnya juga bisa kita atur nih guys Ini aku bakal ngasih tau edit foto ala aku Dan kalau kalian kurang suka sama edit foto ala aku juga bisa menyesuaikan sama yang kalian suka nih guys edit fotonya Nah edit cahaya sudah selesai Kita langsung ke step 2 nya yaitu edit warna Nah di edit warna ini biasanya aku lebih menonjolkan edit warna kulit aku sama edit view di belakangnya ya guys Kayak kan view di foto ini itu adalah daun-daunan ya Nah kita bisa edit di bagian situ di bagian edit warna kulit dan edit daun-daunannya Nah untuk warna merah ini biasanya aku gunain buat mengedit warna bibir aku guys Biar kelihatan lebih mencolok nih warnanya ya Nah kemudian ini warna orange ini aku bisa gunain buat warna kulit aku guys Jadi buat kalian-kalian yang mempunyai kulit kurang putih ya Kayak aku ini bisa diakali nih di aplikasi ini Biar kulit kita lebih terlihat putih Nah seperti ini kurang lebih ya Nah setelah itu langsung ke edit warna kuningnya Karena di backgroundnya ini atau di viewnya ini ada warna-warna kuning dari warna bunganya Kita juga bisa edit nih bisa mempertajam warnanya guys Nah ini yang paling aku suka ya guys edit warna hijau Karena ini akan sangat menonjol nanti warna hijaunya Ini perubahannya ya bukan beda sekali Nah untuk warna ungu ya yang dipakai aku ini baju Bisa kita edit juga bisa kita warnanya diterangkan atau digelapkan juga bisa guys Jadi warna abu-abu juga bisa nih guys Cuman aku mau edit biar lebih kelihatan natural aja Nah foto pertama udah selesai Nah setelah itu kita tinggal klik selesai saja Kita back saja Karena nanti fotonya atau hasil edit efeknya akan otomatis tersimpan Kita cari fotonya Aku biasanya edit foto dari kamera asli aku guys Nah kita langsung klik saja fotonya akan kita edit Nah di edit foto kali ini aku akan lebih menonjolkan di warna kulit aku Untuk cahaya ini kita bisa atur lagi Sampai jumpa Nah kurang lebih seperti ini Hasil edit cahayanya dan kita langsung ke edit warna Seperti biasa aku akan mengedit warna bibir aku dulu Biar warnanya itu lebih kelihatan terang dan merah ya Biar gak kelihat pucat Nah langsung ke edit warna kulit seperti tadi Nah kurang lebih seperti ini Jadi kulit kalian terlihat lebih terang guys Terlihat lebih putih juga Nah untuk foto edit indoor ini memang terlalu tidak banyak ya Edit warnanya Jadi kita cuma fokus di edit warna bibir dan edit warna kulit saja Ini sudah selesai Dan kita lakukan seperti tadi di bag saja Karena nanti fotonya akan otomatis tersimpan Nah jadi itu beberapa langkah edit foto di aplikasi Lightroom Yang bisa kalian coba Nah bisa kalian ulik-ulik lagi nih fitur yang lainnya Yang belum aku kasih contoh tadi Agar foto kalian terlihat lebih perfect lagi ya Kayak selebgram Bisa lebih terlihat instagram-able lagi Nah sekian dulu ya guys videonya Semoga bermanfaat Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton Dan minta klik like-nya Dan juga jangan lupa subscribe Agar video ini dapat berkembang See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih